Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala ashrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi ajmain amma batu Para pemirsa yang diberkaih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terasa Nahdlatul ulama akan memasuki satu abad Tidak terasa Bahwa Sebentar lagi kita Akan Nyampe pada hari kelahiran Nahdlatul ulama Yang ke-94 Tepatnya pada tanggal 31 Januari Ini Tidak terasa 94 tahun ini Dari lahirnya sampai sekarang Nahdlatul ulama bersama-sama dengan masyarakat Bersama-sama dengan bangsa Indonesia Mendirikan bangsa yang kita cintai ini Bersama dengan masyarakat Menjadi Suatu komunitas yang terus-menerus Membesarkan dirinya dan membesarkan anggotanya bersama-sama Pala pendiri-pendiri Nahdlatul ulama dan pelopor-pelopor kebangkitan untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki Yaitu kemerdekaan-kemerdekaan bagaimana kita hidup dengan aman Nyaman Bisa beribadah dengan baik Dan juga bisa Berekonomi dengan baik Kita Nanti orang seumuran kita Seumuran saya ini Masih ingat lagunya Seratus tiga puluh lima juta penduduk Indonesia Itu kira-kira lagu itu tahun 1980-an Sekarang tahun 2020 Alhamdulillah ternyata Sangat-sangat cepat growth pertumbuhan penduduk Indonesia ini Dua ratus lima puluh juta Itu artinya Empat puluh tahun yang lalu masih Seratus tiga puluh lima juta Hari ini tahun 2020 sudah melebihi dua ratus lima puluh juta Hampir seratus persen tumbuhnya Kita Masih ingat lagunya Maka Tantangan NU ke depan dengan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini Kompetisi Kompetisi dalam segala hal Akan menguat Kompetisi mencari makan Kompetisi pendidikan Kompetisi Mencari Pertemanan hidup di dunia pun Makin kelihatan Bagaimana kita berteman satu negara dengan negara lain Bagaimana kita berkolaborasi satu negara dengan negara lain Alhamdulillah Alhamdulillah Nahdlatul ulama tidak pernah absen Karena sesungguhnya Mimpi Nahdlatul ulama sesuai lambangnya juga Adalah bola dunia Yang demikian ini Tidak lain adalah Diperuntukkan Ketika pertumbuhan penduduk makin tajam Pendidikan juga kebutuhannya makin banyak Maka Alhamdulillah Para masyaih, para kiai bisa mengikuti Bagaimana zaman ini berjalan Ketika pondok pesantren Terus juga menyesuaikan dengan Keadaan dan kebutuhan masyarakatnya Ketika masyarakatnya Terus berkembang Untuk mencapai Memenuhi kebutuhannya Maka tugas Nahdlatul ulama Dari mulai berdiri sampai hari ini Yang kita syukuri hampir satu abad ini Tidak lain adalah Untuk meyakinkan Bagaimana masyarakat-masyarakat Yang masih The bottom of pyramid Yang masih Di bawah ini untuk bisa naik Kalau tadi saya sampaikan Negara maju 11 persen Interpenernya Singapura 7 persen Malaysia 6 persen Indonesia 3, persen Ini sesungguhnya Ladang Pengabdian Nahdlatul ulama Untuk bersama-sama Masyarakat ini Allah pun selalu Allah telah Menyampaikan Dan mendorong kita Untuk bagaimana terus-menerus Kita mendampingi Masyarakat yang belum Mencapai pada taraf kehidupan Di atas garis kemiskinan Itu dimulai dari mereka Belum bisa nulis Diajari nulis Dari mereka Belum bisa bikin Kelayakan Studi Untuk Satu usaha Kita hendaknya Ada di situ Ketika mereka Masih Belum mampu Untuk melakukan Mencari bentuk-bentuk Usaha Apa yang kita harus Temukan Kita harus ada di situ Itulah sesungguhnya Sebagaimana Perintah Allah Ya ayyuhaladzina amanu Iza tadayantum bidainin Ila ajalim musama Faktubuh Wal yaktub Bainakum katibumbil adri Kalau kita Bisnis Tadayantum Hutang Berhutang Mau latihan Ngutang ke bank Mau latihan Cari modal Ke Partner Mau latihan Cari Usaha Ketika kita Belum punya modal Mungkin kita Ngajak orang lain Yang punya modal Itu harus Pinter Faktubuh Menulis Faktubuh Menulis ini Tidak sekedar Nulis Saya utangnya 100 ribu 100 juta Kesana Tapi bagaimana Agar Orang ini Juga Mampu Untuk Kedepan Bisa Dipercaya Untuk mencari Modal Entah dengan Cari partner Atau Utang Maka berarti Kita harus bisa Mendampingi Di sisi itu Pendampingan Bagaimana Bisa menulis Itu artinya Sampai Bagaimana Kita Punya Kelayakan Studi Dalam berusaha Yang baik Yang bisa Diterima oleh Partner Partner Bisnis Termasuk Bank Kalau Belum Masuk Belum Mampu Itulah Fardu Kifayahnya Nahdudul Ulama Kedepan Bagaimana Membangkitkan Ekonomi Masa Ekonomi Masyarakat Yang Masih Belum Mempunyai Kategori Atau Kelas Bisa Masuk Dalam Perbankan Kewajiban Kita Yang Kedua Wa Ingkana Ladi Aleyhil Haq Safihan Au Do'ifan Au Layastati Ayyum Lahuwa Falyum Lil Walyuh Bil Adli Kalau Ternyata Masyarakat Bangsa Kita Yang Masih Lemah Semuanya Maka Kita Hendaknya Harus Menjadi Bisa Mendiktikan Atau Mengajarkan Atau Mengimlahkan Sesuatu Berarti Harus Mendampingi Terus Menerus Kewajiban Nahdutul Ulama Adalah Kewajiban Fardu Kifayah Yang Untuk Dukung Mendukung Bersama Program Program Yang Telah Dicanangkan Dan Diciptakan Oleh Pemerintah Yang Alhamdulillah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Yang Telah Menciptakan Kredit Usaha Mikro Kur Yang Itu Diperuntukkan Untuk Masyarakat Banyak Jangan Sampai Disalahgunakan Misalnya Ibu Sri Mulyani Memberikan Kredit 2% Interesnya Kemudian Untuk Yang Mendampingi 2% Untuk Yang Mendampingi Lagi 2% Itu 6% Sudah Cukup Dan Mudah-mudahan Bisa Berjalan Di bawah Tapi Jangan Sampai Di bawah Ini Diselewengkan Yang Mestinya Maksimal 6% Kemudian Dijual Menjadi 13% Itu Masih Keberatan Untuk Masyarakat Yang Masih Kecil Maka Kita Pemerintah Sebagai Walinya Atau Nahdutul Ulama Yang Ikut Di Dalamnya Mendampingi Masyarakat Kecil Disinilah Sesungguhnya Perintah Allah Kepada Kita Maka Sebagai Walinya Kita Pendampingnya Walinya Untuk Tetap Bersama Mereka Sampai Meyakini Mereka Itu Nantinya Menjadi Pembayar Pembayar Zakat Pembayar Pembayar Pajak Karena Allah Sesungguhnya Menciptakan Di Muka Manusia Di Muka Bumi Ini Adalah Dua Golongan Satu Menjadi Golongan Sebagai Pembayar Zakat Atau Penerima Zakat Disini Ketika Negara kita Menjadi Negara yang Maju Itu Adalah Negara yang Mencerminkan Pembayar Pajaknya Pembayar Zakatnya Terus Naik 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 Itulah Yang Diharapkan Oleh Para Pendiri Nahdlatul Ulama Untuk Bagaimana Terus Mendampingi Masyarakat Kecil Di Seantero Negara Republik Indonesia Ini Terima kasih Wallahul Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi